Ya silahkan Anissa dengan ulasan ya. Ya memang. Baik, ini adalah hari kelima untuk kampanye terbuka dimana sekarang banyak sekali partai-partai yang mengumpulkan masa, menarik perhatian masa, mengumbar berbagai janji-janji dan janjinya itu tentu saja yang mengutamakan kepentingan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat. Namun terkadang nih para politisi-politisi ini pada saat sudah naik malah cenderung lupa sama janji-janjinya. Dan sekarang kita akan membicarakan mengenai janji-janji parpol dengan pengamat politik. Ada Mas Hanta Yudha sudah bersama saya di sini. Halo, selamat siang Mas Hanta. Mas Hanta sekarang saya mau nanya dulu nih, banyak sekali janji-janji yang diutarakan pada masa-masa kampanye ini. Apakah masyarakat masih percaya sekarang? Ya ini memang lagi musimnya Anissa ya, musim jualan semua. Jualan janji dan ini siklus sajatan politik lima tahunan dan publik tentu sudah paham semua jualan semua. tentu setiap logika sederhananya, kalau semuanya di musim pemilih jualan, maka harus ada pembeda. Apa? Harus ada kreativitas, harus ada inovasi, dan bahasa yang sampai ke publik. Ada yang mengangkat restorasi, ada yang mengangkat reformasi. Padahal ibu-ibu di rumah tahunya nasi, bukan restorasi, bukan reformasi. Jadi harus ada transformasi ke bahasa yang lebih membumi merakyat yang harus tantangan bagi partai yang sedang jualan janji. Nah kalau saya perhatiin nih Mas Hanta, kalau misalnya saya baca satu-satu program kerja partai-partai politik ini, rata-rata sama-sama aja. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, lalu kesejahteraan petani gitu ya. Iya, itu yang saya katakan. Semuanya kan sama. Karena sama, lalu ibu-ibu, yang pemilih muda, mikir ya kalau sama akhirnya memilihnya kan harus ada kreativitas dari partai yang apa yang membedakan dia dengan yang lain. Harus lebih real, harus lebih jelas janji politiknya apa, apakah janji politik itu realistis atau tidak, apakah menunggu mereka masuk kekuasaan. Jadi harus dibedakan. Ini kan pemilu legislatif, pemilu partai. Pemilu partai itu artinya anggota DPR, parlemen. Parlemen itu fungsinya legislasi, membuat undang-undang, penanggaran, nyusun anggaran, satu lagi pengawasan. Oke, jadi intinya partai-partai ini harus lebih kreatif dan juga realistis ya. Jadi jangan cuma menarik perhatian dari masyarakat aja. Kita akan membahasnya lebih lanjut nanti, tapi setelah jadah komersial berikut ini, tetap di watch out. Hari ini pemerintah mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik semua kolongan. Waduh. Dapat dipastikan kapan listrik menyala lagi. Udah, matiin aja radionya. Nggak ada berita yang nyenengin hati. Dengar ya, dari jaman bapak gue, cuma P3 yang mikirin energi buat rakyat. Kalau listrik mau nyala terus, pilih P3. Top White Coffee begitu nikmat. Rasa White Coffey-nya kuat. Creamernya lembut. Hmm. Aromanya. Hmm. A kick of Top White Coffee. Beli dua gratis satu. Cuma Top White Coffee that has a kick. Komisi Hukum DPR memilih Wahiduddin Adams dan Aswanto sebagai pengganti Akil Mukhtar dan Haryono di Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana MK berbenah diri untuk mengembalikan kepercayaan publik pasca kasus korupsi yang membeli mantan Ketua MK? Forum Indonesia, siaga sengketa pemilu. Kamis 20 Maret, live jam 8 malam. Meski pemilu adalah agenda penting bagi bangsa Indonesia, ongkos pengamanan pemilu dinilai murah oleh pemerintah. Lalu, bagaimana dana minim pengamanan mampu menjaga pemilu berlangsung aman? Angka yang berbeda, tapi semangat kepolisian tetap mengamankan berapapun anggaran yang diberikan. Bahwa dengan adanya anggaran yang dikurang itu, lalu ada implikasi-implikasi yang akan ditanggung oleh masyarakat. Realitas Sosial, Dana Cekak Pengamanan Pemilu, jam 11 malam ini. Dengan Mas Hanta, kita akan saksikan dulu ini beberapa program-program dan juga janji-janji dari Partai Nasdem. Ada 10 program prioritas yang akan dilakukan oleh para anggota Dewan Partai Nasdem jika terpilih dalam pemilu legislatif 2014. Di antaranya ada subsidi 1 juta rupiah bagi keluarga miskin setiap bulannya selama 5 tahun. Ada juga program kerja yang memudahkan perolehan alpupuk dan juga alat-alat bagi para petani, memperbaiki dan membangun infrastruktur pelabuhan, saluran irigasi, dan jalan juga. Lalu menaikkan gaji PNS, TNI, dan juga PORI ini agar mereka lebih cinta terhadap negara dan juga pekerjaan mereka sebagai abdi negara. Lalu kemudian soal pendidikan nih, membebaskan biaya sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Lalu ini ada satu yang baru nih, yang baru saya dengar yaitu menyediakan beasiswa ke luar negeri bagi 100 ribu lulusan SMU selama 5 tahun. Lalu ada membangun kembali sistem pertahanan dan keamanan, kemudian membangun jaringan listrik dan sumber air bersih. Dan masih ada dua lagi yaitu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan fasilitas kesehatan. Sekarang kita lihat ada 8 program kerja dari Partai Amanat Nasional berikut ini. Apa tanda saksikan? Partai Amanat Nasional hampir sama seperti Partai Nasdem, yaitu pendidikan yang terjangkau, seperti pendidikan yang bermutu, tinggi, juga wajib belajar sampai sekolah menangah atas, karena sampai sekarang masih 9 tahun wajib belajar. Lalu ekonomi kesejahteraan, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat dalam jaminan kesehatan, kesempatan kerja yang luas, juga menstabilkan harga kebutuhan pangan masyarakat. Juga ada keadilan untuk rakyat, yaitu penguatan peranata hukum, pembatasan korupsi, dan lain-lain. Kebudayaan, ini menyeruti soal kebudayaan. Juga ada sosial politik, seperti nasionalisme, gerakan buru produktif, dan juga peningkatan jiwa patriotik. Juga ada di bidang agraria, ada lingkungan hidup sumber daya alam, dan juga energi, ini seperti peningkatan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan juga reformasi pemerintah dan birokrasi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan kembali berdialog dengan Mas Hanta. Tapi sekarang kita sambutin, sudah ada yang datang, abang-abang yang ganteng-ganteng ini dari Partai Nasdem dan juga dari Partai Amanat Nasional. Halo, selamat siang. Maaf, ini panas-panas, Bang. Pasukan biru. Apa kabar? Koalisi biru. Apa kabar? Apa kabar? Nah tadi, silahkan di sini, Bang. Menghadap ke kamera. Oh, gitu ya? Tadi kita sudah di-roll soal 10 program Partai Nasdem, dan 8 program dari Partai Amanat Nasional. Nah, dari Partai Nasdem ini yang pertama itu, katanya, subsidi 1 juta rupiah untuk setiap keluarga miskin per kepala keluarga, ya Bang? Itu mekanismenya seperti apa? Seperti BPSJ, seperti BLSM, atau seperti BLT gitu, Bang? Nah, ini kita kan mengetahui bahwa ada penduduk kita yang di bawah garis kemiskinan, ada yang di batas garis kemiskinan, ada yang di atas garis kemiskinan, sedikit di atas itu. Nah, yang menjadi fokus kita itu yang di bawah garis kemiskinan. Ini mesti harus dibantu, ya. Supaya mereka bisa, paling tidak, kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi. Karena rata-rata yang sangat miskin itu, mereka hanya memperoleh penghasilan, itu rata-rata 200 ribu per bulan, yang kemudian menghidupi istri, kemudian anaknya, 3 atau 4 orang. Jadi tidak ada jalan lain, negara harus memperhatikan itu. Jadi, anak-anak terlantar, keluarga miskin itu menjadi bagian. Jadi, kalau misalnya perkiraan kita ada 17 juta, kepala keluarganya sekitar 6 juta, maka itu membutuhkan sekitar 60 triliun per tahun, untuk membantu sampai mereka naik di batas garis kemiskinan. Oke, itu dari APBN ya? Dari APBN, ya. Oke, sekarang PAN punya ekonomi kesejahteraan, yaitu memenuhi hak dasar rakyat dalam jaminan kesehatan, kesempatan kerjaan yang luas, menstabilkan harga kebutuhan pangan rakyat. Kalau ini, PAN, kalau Nasrim tadi lebih spesifik ya? Ya. Kalau PAN ini lebih luasnya, itu bagaimana nih, Bang? Bisa juga dispesifikan, karena itu adalah merupakan makro dari 8 program reformasi Partai Amalat Nasional. Yang pertama, soal politik kesejahteraan. Jadi, artinya bagi Partai Amalat Nasional, politik itu harus membawa nilai kesejahteraan buat masyarakat, bangsa, dan negara. Saratnya, harus ada keadilan politik, keadilan ekonomi, dan keadilan di bidang hukum, ada pemerataan, ada pertumbuhan, efisiensi, dan ada kemandiran dalam bidang ekonomi. Dan Nasrim juga punya tandingannya yang menyediakan 10 ribu lapangan kerja baru, ya? 10 juta lapangan kerja baru. Dan tadi dari PAN juga itu sekaligus di halatnya ekonomi di jatahan. Ya, jadi dalam rangka untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang merata dan bergadilan, semuanya itu kan dalam rangka untuk bisa ada lapangan pekerjaan. Nah, sekarang ini di dunia lapangan pekerjaan masih ada pengangguran. Oke. Meskipun tingkat kemeskinan sudah turun, tetapi kurang signifikan. Nah, dalam rangka itu, maka dengan adanya pertumbuhan ekonomi, akan mampu untuk menciptakan proses industrialisasi, membuka lapangan kerja baru, yang nantinya bisa, masyarakat bisa tidak menganggur lagi, bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kalau masyarakat sejahtera, maka pasti dalam bidang pendidikan juga akan semakin baik, dan bidang kesehatan juga akan semakin baik. Oke, sekarang kita ke Mas Hanta nih, tadi dari Partai Nasim itu lebih spesifik menyebut angka. Satu juta per bulan, sepuluh juta lapangan kerja baru. Sementara kalau dari PAN, tadi lebih ke general ya, ya Bang Hanta. Tapi Bang Hanta jangan jawab dulu, karena saya sudah diteriakin dari kantor, karena ada jeda komersial, pemirsa jangan ke rumah-mahana, kami akan kembali dengan perbincangan yang lebih seru, tapi setelah jeda komersial berikutnya, tetap di wide shot. Investasi bisa sangat menuntungkan, tetapi di sisi lain, penuh dengan ketidakpastian. AXA, hadir dengan 80% Garantib Fund. Solusi yang mengamankan investasi Anda di saat nilai saham sedang turun. Melangkahlah ke AXA untuk jaminan dana investasi Anda. AXA, Redefining Insurance Produksi dalam negeri harus kita dulu. BIPA, PBC, Mas Pion. Kuat dan tidak bocor. Disitailah produk-produk Indonesia. Terima kasih. Apatement eksklusif berlokasi super strategis dengan berjuta fasilitas dan keunggulan-keunggulan premium yang menjadi dasar utama pemilihan investasi di kawasan ini, yaitu lokasi terstrategis di seluruh pantai indah kabuk, memiliki interchains pantai indah kabuk, konsep waterfront city terlengkap di seluruh pantai Jakarta. Fasilitas super lengkap dan eksklusif. Memiliki water treatment plan sehingga air keran bisa diminum. Bebas banjir hingga ribuan tahun dengan polder sistem. Jaminan investasi naik berlipat-lipat. View loud. Didesain oleh desainer kelas dunia. Spesifikasi material kelas premium. Miliki apartemen di pantai indah kabuk. Dengan TP 30% bisa dicicil 36 kali. Hubungi 021-588-8000. Di sanggar sandiwara miscici, obrolan dalam bahasa Sunda riuh terdengar. Agar iya ujang dadang, ujang datang salah kini tuh ya. Lakon-lakon khas pasundan juga siap mereka pentaskan. Hanya temenang nyeleweng. Tetap mah, pulungan ka ulah. Meski berbagai masalah menghantui, mereka tetap bertahan. Ulah sampai kapohok, persenian-senian ke Indonesia. Tersisih di tengah gemerlap. Besok, jam setengah 10 malam. Baru Indonesia memilih. Senin hingga Jumat dalam 8.11 dan White Shot. Kayak berwarna coklat. Iya, makanya. Sengaja. Kembali lagi di White Shot Omersa. Dan tadi kita sudah mendengarkan paparan-paparan dari abang-abang yang ganteng ini. Dari Bang Rio, dari Partai Nasdem. Dan juga ada Bang Yoga dari Partai Namat Nasional. Sekarang coba kita ke Mas Antani sebagai pengamat politik. Kira-kira tadi paparan dari Bang Rio dan juga Bang Yoga itu kira-kira masuk akal gak sih Mas Antani? Tapi sebelum sana ini, meskipun ada perbedaan, persamaannya banyak. Biru, biru. Yang satu restorasi, yang satu reformasi. Yang satu bulan, yang satu matahari. Iya. Kalau digabung, klop semua. Bulan dan matahari. Dan semakin pekat birunya. Tapi begini, seperti saya katakan tadi, jadi ada turunan. Dari restorasi tadi, begini. Dari reformasi tadi, begini. Sebenarnya memang harus ada yang partai harus juga memahami pemilih itu berbagai macam. Dalam studi perlaku pemilih kan ada pemilih rasional, pemilih psikologis, dan pemilih sosiologis. Kalau pemilih rasional, mungkin bahasa-bahasa yang restorasi, mengembalikan Indonesia perubahan, sebagainya oke itu. Nah, yang banyak itu ada pemilih sosiologis, dan pemilih psikologis. Pemilih psikologis ini sangat berkaitan, terpengaruh oleh informasi pemilih psikologis ini yang banyak di desa, dan seterusnya. Nah, dari yang disampaikan oleh dua partai ini, menurut saya harus dicatat oleh publik. Cuma persoalannya dua hal yang harus saya sampaikan, mungkin catatan kritisnya. Pertama, bahasanya harus betul-betul dicerna oleh publik. Karena semuanya kan sama, janjinya sama, kesejahteraan semua. Nah, yang kedua, mungkin tadi Nasdem sudah mencoba lebih detail ya, lebih jelas begini. Cuma ditanya lagi, apakah ini realistis gitu? Dengan misalnya 100 ribu setiap tahun ya, memberi selama 5 tahun. Satu juta per bulan? Bukan, yang 100 ribu tamatan SMA untuk dapat beasiswa, satu juta per bulan. Itu memang sudah tugas di undang-undang dasar ya, fakir miskin, anak terlantai pelayaran oleh negara. Nah, harusnya, pertanyaan saya ke Pak Rio Capella adalah, ini apakah Nasdem harus jadi presiden Wapres dulu? Karena kan ada kaitannya kan? Itu kebijakan eksekutif. Kedua, pemenangnya harus nomor berapa gitu. Itu yang saya kira harus dijawab, dan dilihat juga postur APBN kita, yang sekian triliun itu seperti apa. Bang Rio ada 22, sekian, tempatnya 28,55 juta warga miskin di Indonesia. Kira-kira butuh, uang berapa banyak nih, kalau misalnya 1 juta per bulan?